Energi memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan teknologi, ekonomi, serta kesejahteraan manusia. Energi nuklir merupakan salah satu sumber energi reliable, terjangkau, dan yang paling penting, salah satu sumber energi bersih yang merupakan bagian penting pada penyediaan energi pada masa yang akan datang. Molten Salt Reaktor atau MSR dapat memainkan peran penting dalam penyediaan energi berbasis nuklir di masa depan, apalagi sistem MSR ini menawarkan efisensi yang lebih tinggi dan keamanan yang lebih baik. Sahabat, pada video kali ini saya mengajak kalian memahami apa sebenarnya Molten Salt Reaktor serta bagaimana cara kerjanya. Selain itu, saya juga akan membahas apa saja keunggulan MSR yang membuatnya menjadi pilihan tepat bagi sumber energi di masa depan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi sahabat yang baru nemu channel ini silahkan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menyajikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak bersama! Mengenal Molten Salt Reaktor atau MSR Sebenarnya, teknologi ini bukanlah hal yang baru. Oak Ridge National Laboratory sudah pernah bereksperimen dengan MSR pada tahun 1965 hingga 1969. Hanya saja, pada saat itu Departemen Energi dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan kehabisan anggaran sehingga proyek tersebut terpaksa harus berhenti. MSR merupakan reaktor nuklir generasi keempat yang merupakan teknologi reaktor terbaru. MSR menggunakan garam cair sebagai pendingin dan bahan bakar. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional seperti generasi pertama, kedua, dan ketiga yang menggunakan sistem-sistem sirkulasi pendinginan dengan air bertekanan tinggi, serta menggunakan bahan bakar padat. Untuk meredakan panas, garam memiliki sifat yang lebih stabil, menjadikannya alternatif pendinginan yang lebih baik daripada air maupun helium. Hal ini dapat meminimalisir kecelakaan depresuri atau letusan yang didorong oleh uap air ketika MSR memanfaatkan suhu dan pembakaran tinggi. Garam sebenarnya juga memiliki suhu panas yang sangat tinggi, tetapi kemampuan konduktivitas termalnya rendah. Kedua keuntungan ini tentunya menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi pembangkit tenaga listrik. Ketika terjadi kombinasi pendingin garam cair dan bahan bakar dari garam cair, reaktor MSR memiliki potensi lebih tinggi untuk menghasilkan energi lebih besar, sekaligus meningkatkan faktor keamanan. Untuk menghasilkan energi listrik sendiri, MSR pada dasarnya memiliki cara yang sama seperti pada pembangkitan listrik tenaga nuklir pada umumnya. Pada MSR, visi terkontrol reaktor tenaga nuklir menghasilkan uap dan menggerakkan turpin pembangkit. Hal utama yang membedakan antara MSR dan pembangkit listrik tenaga nuklir hanyalah penggunaan garam cair sebagai pendingin sekaligus bahan bakarnya. Pembuktian dan demonstrasi MSR telah dilakukan oleh Oak Ridge National Laboratory yang mampu menghasilkan lebih dari 190 MW listrik. Selain itu, saat ini beberapa MSR juga sudah dapat digunakan untuk pembakar spin nuklir full atau NSF atau limbah dari reaktor nuklir sehingga secara berkala dapat mengurangi limbah radioaktif yang selama ini masih disimpan. Hingga saat ini, topik mengenai MSR masih menjadi perbincangan hangat para peneliti nuklir. Pasalnya, mereka menganggap akan ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika reaktor ini mulai digunakan dalam PLTN. Salah satu keunggulan MSR dibandingkan dengan reaktor sebelumnya adalah efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan bahan bakar cair dapat mencegah reaksi atom untuk menarik neutron sehingga menyebabkan reaksi berantai yang tidak terkendali. Secara ekonomis, MSR belum bisa bermanfaat bagi masyarakat karena sistem ini belum beroperasi secara komersil. Namun, jika dibandingkan dengan reaktor konvensional, tentu saja ada beberapa perbedaan yang membuat MSR menjadi lebih ekonomis. Yang pertama, untuk melakukan pengisian bahan bakar, reaktor generasi sebelumnya harus dimatikan terlebih dahulu. Namun, dengan MSR, pengisian bahan bakar bisa secara langsung saat reaktor dalam daya penuh sekalipun. Yang kedua, MSR memungkinkan pencapaian suhu tinggi dalam operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan produksi listrik lebih tinggi pula. Yang ketiga, tidak perlu lagi membangun assembly untuk penyimpanan dan persiapan bahan bakar, karena pada dasarnya bahan bakar MSR bisa disimpan pada sebuah tabung atau tong. Selain itu, memungkinkan penggunaan limbah nuklir sebagai bahan bakar yang lebih awet. Dari segi safety, MSR mampu meningkatkan faktor keamanan dalam pembangkitan listrik tenaga nuklir. MSR memiliki reaktivitas lebih rendah karena memungkinkan pengisian bahan bakar kapanpun juga, sehingga tidak harus memuat bahan bakar ekstra hanya agar bisa beroperasi lebih lama. Hal ini akan bermanfaat saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Reaktivitas reaktor yang terjaga tidak mengakibatkan lonjakan daya. Karena bahan bakar dan pendinginan cair MSR memiliki tekanan yang sama seperti atmosfer, saat terjadi kebocoran tidak akan mengakibatkan cairan bahan bakar dan pendinginan langsung keluar. Bahan bakar garam pada umumnya tidak akan mengalami reaktivitas tinggi dengan udara maupun air. Walaupun tidak semenyeramkan reaktor lain yang bisa meledak dan terbakar, MSR tetap memiliki kandungan reaktif yang juga tinggi. Namun, dari berbagai keuntungan menggunakan MSR, masih ada misteri yang akan menyelimutinya. Seperti, yang pertama, bentuk limbah yang sesungguhnya dari MSR masih menjadi perdebatan para peneliti. Jika sudah memiliki kepastian bentuk limbahnya, akan mudah untuk penyimpanan dan program pengelolaan limbahnya. Yang kedua, pada kondisi pemadaman listrik terlalu lama, ada beberapa bagian pada reaktor yang mengeras, sehingga diperlukan pemanasan secara manual, menggunakan uap, dan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, walaupun tidak terlalu signifikan, reaktivitas pada reaktor dapat terjadi saat pompa bahan bakar dan pendingin berhenti. Pada dekade ini, pengembangan MSR masih sangat terbatas dan masih membutuhkan banyak penelitian lanjutan, terutama pada dampak keselamatan reaktor yang lebih spesifik dan pengelolaan limbahnya. Hingga saat ini, berbagai negara di seluruh dunia sedang mengupayakan penelitian lebih mendalam terhadap MSR. Seperti beberapa perusahaan di Kanada yang sedang mengerjakan MSR modular kecil dan reaktor kecil yang dapat ditukar untuk menggantikan setiap 7 tahun sekali. Saat ini, Torkon yang awalnya berfokus pada pembuatan kapal mulai melakukan penelitian dan pengembangan produksi MSR dalam waktu dekat. Masih sama dari Amerika, Flip Energy juga sedang mengembangkan modular kecil thorium MSR. Perdebatan mengenai nuklir sebagai salah satu sumber energi terbarukan memang terus berlangsung. Dari segi keamananmu pun dalam hal pengelolaan limbah, MSR seakan menuai diskusi yang tak kunjung usai. Hingga saat ini, para peneliti terus-menerus melakukan berbagai riset dan pengembangan teknologi baru agar problematika tersebut segera terselesaikan. MSR atau Modern Salt Reaktor memang bukan lagi barang baru. Namun, MSR bisa menjadi sumber energi murah yang minim emisi seiring dengan perkembangan teknologi di masa depan. Oleh karena itulah, para pengusaha seluruh dunia mulai melirik dan berinvestasi pada pengembangan MSR. Kebutuhan energi memang akan selalu ada dan terus meningkat. Berbagai energi alternatif telah tercipta untuk menjaga kondisi bumi agar lebih layak huni bagi manusia. Walau hingga saat ini MSR merupakan salah satu energi alternatif dari nuklir, mungkin suatu saat akan ada alternatif energi lainnya yang bersumber dari nuklir juga. Nah, bagaimana menurut sahabat? Oke, mungkin Anda dapat saya share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan dan teman koreksi. Silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.